Pemirsa Area Monumen Nasional Monas pada Kamis malam menjadi kegiatan doa bersama dengan mengagendakan kegiatan senandung, solawatan, dan zikir nasional serta doa untuk keselamatan bangsa. Kegiatan ini diikuti sejumlah tokoh dan ulama serta para jamaah. Area Monumen Nasional akan dilaksanakan Munajat 212, beberapa agenda dalam kegiatan seperti doa bersama, sholat maghrib berjamaah, sampai senandung solawatan bersama, zikir dan ceramah dari sejumlah tokoh dan ulama. Dalam agenda Munajat 212 direncanakan dari pihak panitia mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, selain itu sejumlah tokoh petinggi partai politik yang dekat dengan alumni 212. Kegiatan tersebut bertajuk senandung, selawatan, dan zikir nasional serta doa untuk keselamatan bangsa. Menurut pihak panitia, kegiatan ini akan diikuti oleh 50.000 ulama, umaro, dan jamah umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan kegiatan ini diperkirakan dihadiri ratusan ribu umat. Pihak panitia juga menegaskan jika kegiatan yang digagas oleh MUI DKI Jakarta ini murni untuk menjalani uhuhuah dan tidak sama sekali bermuatan politis. Dalam acara ini, sebanyak 12.000 personil gabungan dikerahkan dalam mengamankan kegiatan aksi malam Munajat 212 di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Sebelumnya, kegiatan Munajat 212 ini pertama kali disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam seruannya kepada umat Islam untuk meramaikan Monas. Habib Rizik menyampaikan hal itu lewat video yang diunggah di Youtube Kanal Front TV. Tim TV-mu memberitakan. Tim TV-mu memberitakan.